Halo semuanya, selamat datang kembali di youtube channel Chris & Marcelina Wijaya Kali ini aku akan bahas tentang 6 tanda cowok memperjuangkan perasaannya untukmu Jadi kita masih akan bahas tentang cowok-cowok lagi kali ini ya Semoga kalian jangan dulu bosan Oke, jadi sebelum lanjut jangan lupa tinggalkan like dan subscribe video ini Kalau kalian rasa poin-poin yang akan aku sebutkan sebentar ada benarnya Silahkan subscribe channel aku ini dan like Atau silahkan juga share ke teman-teman kalian supaya kita semua sama-sama belajar Sekarang aku ada contekan, selalu aku pakai contekan Karena apa? Karena aku gak mampu menghafal sebanyak ini Jadi aku pakai contekan Jadi ini dia 6 tanda cowok memperjuangkan perasaannya untukmu Jadi yang namanya laki-laki, sekuat apapun laki-laki itu Mereka kadang jadi kayak orang bego kalau diperhadapkan dengan yang namanya cinta Apalagi jatuh cinta Saat jatuh cinta cowok itu bisa bucin Dan logikanya itu bisa jadi kayak orang bego beneran loh Intinya dia hanya pengen membuat pacarnya itu bahagia itu aja Dan cowok gak masalah harus sebucin apapun Harus banyak berkorban sebagaimana banyak pun Dia akan tetap melakukannya demi cewek yang dia cintai Tapi disini Cowok itu harus memperjuangkan perasaannya Karena gak semua cowok itu paham tentang masalah perasaan Artinya kalau ada cowok playboy Mereka mungkin akan lebih gampang mengutarakan perasaannya Tapi kalau bagi cowok yang belum pernah pacaran Apalagi cowok yang introvert Atau cowok yang pemalu Mereka itu akan kesusahan untuk mengungkapkan perasaannya ke lawan jenis Jadi disini aku akan share 6 tanda cowok memperjuangkan perasaannya untukmu Jadi disini Artinya cowok itu memiliki perasaan untukmu Hanya saja dia masih struggling Bagaimana cara mengungkapkannya Oke aku harap video ini bisa bermanfaat ya Oke jadi Poin yang pertama adalah Dia terlihat canggung saat di dekatmu Jadi ini ciri-ciri yang pertama Yang umum banget kalau cowok itu suka sama kamu Tapi dia masih bingung cara menyampaikannya gimana Dia masih bingung cara mengutarakan perasaannya harus bagaimana Jadi yang pertama dia akan terlihat canggung Dan biasanya cowok yang terlihat canggung Kayak gini artinya dia bukan tipe cowok yang playboy Artinya dia adalah cowok baik-baik Soalnya kalau cowok playboy Dia akan kelihatan smooth banget saat dia mengungkapin perasaannya ke lawan jenis Dan poin yang kedua adalah Dia mendengarkan setiap ceritamu Dan dia mengingat dengan baik Jadi kalau Ada cowok yang setia banget Mendengarkan ceritamu Dan dia selalu ingat setiap detail tentang kamu Well kamu sebagai perempuan Kamu harus pekaya Karena itu artinya dia Nggak hanya sekedar mendengarkan ceritamu aja Tapi dia menyimpan perasaan untukmu Hanya saja dia masih belum tahu Cara mengungkapkannya Bagaimana Dan poin yang ketiga adalah Dia selalu ada saat kamu butuh bantuan Jadi sebenarnya cowok itu kalau dalam perusahaan mengungkapkan perasaan Mereka itu agak kesulitan Karena cowok bukan Bukan tipe orang yang komunikatif seperti perempuan Karena cowok itu lebih banyak Berbicara melalui tindakan daripada kata-kata Itulah sebabnya disini Poin yang ketiga ini Dia selalu ada saat kamu butuh bantuan Jadi kalau ada cowok yang Entah teman cowok atau rekan kerja cowok Yang memang selalu ada saat kamu butuh bantuan Jadi kamu udah mulai bisa berpikir sedikit Apakah dia memang beneran hanya teman Atau hanya sebatas rekan kerja Atau malah justru dia memiliki perasaan yang lebih dari kita Jadi kalau misalnya dia ternyata memang memiliki perasaan lebih dari itu Yaudah Selamat Kamu udah mulai bisa Tunjukin juga kalau kamu tertarik sama dia Sang cowok selalu memberikan waktunya yang berharga untukmu Dikala dia ingin membuatmu kagum padanya Masih berhubungan dengan poin yang ketiga tadi ya Jadi dia selalu membantumu saat kamu butuh bantuan Dan sebisa mungkin Dia akan memberikan waktunya untuk membantumu Dan dia pengen Membuat kamu merasa kagum padanya Dan poin yang keempat adalah Dia selalu ada di setiap media sosialmu Jadi kamu bukan cuma temenan di dunia nyata Tapi kamu juga temenan di dunia maya Dan biasanya kalau cowok yang memang memiliki perasaan untukmu Mereka akan setia banget untuk selalu like postingan kamu Bahkan komen di setiap postingan kamu Atau mereka gak pernah terlewatkan satu story pun Satu story yang kalian share di facebook atau instagram atau di WA statusmu Pokoknya gak ada yang akan terlewatkan Dia pasti akan selalu tahu segala sesuatu Segala update tentang kamu Jadi kalau udah kayak gini Kamu udah harus makin peka ya Karena bisa aja sebentar lagi Cowok tersebut akan mengungkapkan perasaannya padamu Tapi dia masih memikirkan cara yang bagus Baiknya gimana ya Dan poin yang kelima adalah Teman-temannya sering godain kalian berdua Teman-temannya memberikan kode-kode atau petunjuk Kalau cowok ini menyukai Atau memiliki perasaan padamu Pernah gak tuh kamu dicie-cie-in saat hangout bareng Saat hangout misalnya hangout Rekan kerja semuanya hangout gitu Atau saat kamu hangout dengan teman-teman sekelas Saat kamu reunian kayak gitu Terus ada yang cie-cie Ini dia naksir kamu nih ya Ah masa sih kayak gitu Kayak kalian bercanda-bercanda gitu Tapi di satu sisi Yang cowok ini memang beneran ada rasa sama kamu Cuma dibawa santai aja lewat jokes-jokes Kayak gitu dibawa bercanda Tapi ketahuilah dari situ aja Kalau cowok tersebut memang memiliki perasaan sama kamu Dan dia gak berani untuk langsung berhadapan berduaan dengan kamu Artinya dia minta bantuan ke teman-teman lah Supaya kamu bisa mengerti tentang perasaannya Dan poin yang terakhir adalah poin yang keenam Dia selalu mendukungmu Dia ada di pihakmu Oke poin yang keenam ini sangat luar biasa ya Jadi kalau misalnya ada cowok yang selalu mengucapkan Congratulation Selamat Selamat Atau happy birthday Ataupun apa aja achievement yang kamu raih dalam karir atau dalam kehidupanmu Dia pasti gak akan melewatkan momen-momen itu Dan dia selalu menjadi orang yang memberikan dukungan Di kala kamu butuh bantuan Atau di saat kamu butuh solusi atas suatu permasalahan Dia akan selalu ada untukmu Intinya dia gak pernah kabur begitu aja Tapi kalau ada cowok yang gak pernah melewatkan hari ulang tahunmu intinya Kalaupun gak bisa ketemuan Dia pasti akan selalu bilang happy birthday tiap tahun Nah bisa jadi cowok itu ada rasa sama kamu Cuma mungkin dia masih belum menemukan cara yang tepat untuk menyampaikan perasaannya Oke aku harap seperti itu dulu Itu dia 6 ciri 6 tanda cowok memperjuangkan perasaannya untukmu Aku harap semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian Ke grup-grup kalian yang ada di facebook di WA atau dimanapun Supaya tetap support channel ini Supaya channel ini bisa semakin berkembang Dan kita semua bisa sama-sama belajar Oke Kalau kalian mau request video apapun Silahkan tulis aja di kolom komentar Mau bahas topik apa Silahkan tulis aja di kolom komentar Oke sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax